Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian Kali ini kita akan membahas bagian ketiga Atau bagian terakhir dari bab keempat Materi wajib kelas 10 ekonomi Tentang bab terbentuknya harga pasar dan struktur pasar Masuk pada bagian terakhir Yaitu tentang pasar dalam perekonomian Kita lihat di bagian kota konsep ya Supaya kita lebih paham lagi Nah disini kemarin kita sudah bahas materi tentang permintaan dan penawaran Kita sudah bahas masalah harga keseimbangan dan elastisitas Pada bagian terakhir kita akan bahas tentang struktur pasar Yaitu bagian pasar output, input Serta sampai dengan bagian pengaruh teknologi pada perekonomian Baik mari sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya kita masuk saja pada bagian pasar dalam perekonomian Anak-anak sekalian Kita harus tahu dulu secara umum apa itu pasar Tentunya anak-anak sekalian juga sudah mendapati bahwa pasar adalah di mana tempat berkumpulnya pembeli dan penjual Itu secara umum adalah makna daripada pasar Apabila ada penjual di situ Baik dia bertemu secara langsung maupun tidak langsung Maka itu disebut pasar Inilah syarat-syarat daripada terbentuknya sebuah pasar Atau suatu tempat itu dinamakan pasar Kemudian adanya barang ataupun jasa yang diperjual belikan Meskipun tidak berupa fisik Bisa saja berupa gambar ataupun penawaran secara online ya Kemudian adanya permintaan penawaran Apabila ada Punsel itu maka disebut dengan pasar Lalu ada juga komunikasi yang terjadi di situ Yang dilakukan oleh penjual dan pembeli Itulah disebut pasar Ini secara umum Pasar secara umum Untuk lebih memahami Lebih mendalam Maka kita akan masuk pada lanjutannya Bahwa Ada macam-macam pasar Ya macam-macam pasar Pasar itu ada dua macam Dari sisi struktur pasar Yaitu pasar output dan pasar input Sekarang kita lihat dulu dari sisi pasar output Apa maksudnya pasar output? Pasar terhadap barang-barang yang dihasilkan Kalau pasar input Pasar yang melibatkan objek-objek atau faktor-faktor yang menyebabkan terproduksinya suatu barang Nah kalau pasar barang berarti hasilnya atau outputnya sudah Sudah jadi Nah di dalam pasar barang atau disebut pasar output ini Ada beberapa lagi dibagi Yang ini pertama pasar persaingan sempurna Secara definisi pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang tidak ada persaingan antara produsen satu dengan yang lain yang bersifat pribadi atau organisasi Artinya bahwa pasar yang ada disitu tidak bisa menguasai suatu produk Ini produk yang ditawarkan juga dia sejenis dan biasanya banyak Contohnya seperti penjualan sembako Jadi ataupun seperti gambar di tadi ini ada pasar ikan ya Atau pasar sayur Ini masing-masing produsen yang menawarkan barang disini Mereka tidak bisa apa namanya menentukan harga sendiri Tetapi terjadi harga pasar Apa itu harga pasar? Harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar Dimana disitu ada tawar-menawar Makanya disini ciri-cirinya Harganya ditentukan oleh mekanisme pasar Kemudian kebebasan membuka dan menutup pasar Artinya orang yang mau berjualan disitu bebas-bebas saja Mudah untuk masuk Kapan dia juga mau menutup pasar Tak mau berjualan juga silakan Kemudian barangnya homogen Bersama sejenis Kalau sayur ya mau bersayur Dan tidak ada persaingan-persaingan disini Kalau di sebelah tak mau jual sayurnya Ya kita beli di sebelah lain Pasar yang Ataupun penjual yang lainnya Ini disebut pasar persaingan sempurna Artinya dalam persaingan pasar ini betul-betul adil ya Penjual, pembeli sama-sama banyak Banyak penjual, banyak pembeli Sehingga pembeli pun memiliki pilihan yang sangat variatif Ya ini pasar persaingan sempurna Kemudian yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna Apa yang dimaksud pasar persaingan tidak sempurna Disini definisinya adalah sebuah pasar yang menggambarkan Sebuah situasi dimana hanya terdapat sebuah penjual Ataupun beberapa saja Nah ini untuk membahas masalah ini kita perlu tahu lagi pembagian dari pasar persaingan tidak sempurna Secara umum ciri-cirinya adalah Harga ini murni ditetapkan oleh penjual Pembeli tidak bisa mematuh harga Secara umum ya Kemudian penjual atau pembeli ini tidak seimbang Dimana penjualnya itu tidak banyak Kemudian sulit untuk masuk ke pasar Ataupun menjadi penjual Karena memang memiliki persyaratan-pesyaratan yang sulit Nanti kita akan berikan contohnya Apabila kita masuk ke bagian Pembagian daripada pasar tidak sempurna itu Kemudian tidak ada banyak barang pengganti Kalau tadi pasar yang sempurna persaingannya Seperti beras ya Beras banyak penggantinya Kalau yang sebelah meletakkan harga yang tinggi Dia pindah ke sebelah yang lain Kemudian barang penggantinya juga banyak Bermacam jenis-jenis beras Tapi kalau dalam hal pasar persaingan yang tidak sempurna Maka nanti barang penggantinya tidak banyak Oke kita masuk saja pada jenis-jenis Atau beberapa bagian dari pasar persaingan yang tidak sempurna Yaitu yang pertama disebut pasar monopoli Ini seperti biasa anak-anak pahami Bahwa pasar monopoli ini dia kuasai sendiri Contohnya ini Secara umum ya kita bahaskan dulu Definisinya Pasar yang hanya terdapat satu penjual Dalam satu industri atau pasar Contohnya PLN Nah PLN listrik ini ya Tidak ada perusahaan lain Yang menawarkan produk PLN Produk listrik maksudnya Hanya satu perusahaan saja Yaitu PLN Atau bisa juga Pertamina Kalau untuk di dalam Indonesia Pertamina satu-satunya Kemudian ciri-cirinya Ini ciri-cirinya hanya ada satu penjual Tapi pembelinya banyak Kita lihat nih anterian SPBU begitu banyak Penjualnya tak banyak Artinya perusahaan itu hanya satu itu Tidak ada lagi di tempat kita ya Mungkin di negara lain Ada beberapa perusahaan minyak yang lainnya Kemudian Menentukan harga itu Motelah oleh penjual Dia yang menetapkan harga Kemudian tidak ada barang pengganti Tak mungkin kita mau beli Mati lampu Kita hidupkan yang paling lilin ya Liliin itu pun tidak Termasuk sebagai bahan pengganti Tidak disebut sebagai barang pengganti Karena apa? Karena apabila mati listrik Mati semua alat elektronik Maka tidak ada yang bisa mengganti Kemudian tidak mudah untuk terlibat di dalam pasar Ini maksudnya kan tidak bisa mudah Kita ingin menjadi produsen Pembangkit listrik Tidak mudah kita ingin menjadi produsen Sebagai penyalur Ataupun Pemproduksi Minyak bahan bakar Jadi tidak ada persaingnya Ini namanya monopoli Satu-satunya perusahaan disitu Kemudian yang kedua adalah oligopoli Nah oligopoli ini Agak ada persaingan lah ya Tidak melonjor satu Tapi ada beberapa Maka disini disebut beberapa industri Yang menguasai pasar Contohnya seperti sepeda motor Nah sepeda motor Ada beberapa merek ya Makanya ciri-cirinya Hanya beberapa penjual atau merek Banyak pembeli Ada barang pengganti Ya ini beberapa Barang lain Namun mungkin berbeda coraknya saja Kemudian harga bersaing Antara perusahaan Biasanya kalau sepeda motor itu kan Antara Honda dan Yamaha Atau Suzuki Itu harganya bersaing tuh Harganya bersaing Namun tetap Tidak mudah untuk terlibat Di dalam pasar Maka Maksudnya tidak mudah Kita ingin terjun Menjadi produsen disitu ya Produsen sepeda motor Bukan mudah kan Contoh lain adalah Seluler Nah sekarang sudah banyak pilihan-pilihan Tetapi tentu terbatas Hanya Oppo Samsung Xiaomi Ataupun mungkin sekarang Vipo Itu saja Tidak ada yang lain Ini namanya pasar oligopoli Meskipun nanti Dalam perusahaan seluler ini Bisa masuk pada Model pasar yang ketiga Yang ini pasar Monopolistik Ya coba kita lihat Pasar monopolistik ini Adalah pasar yang Dimana terdapat banyak produsen Menghasilkan barang Tetapi Memiliki perbedaan Beberapa aspek Contohnya macam Sampo Sampo ini banyak sekali Mereknya Tetapi ada kelebihan Sampo ini agak harum Sampo ini untuk menghilangkan Ketombe Sampo yang ini Untuk rambut kering Rambut berminyak Seperti itu Begitu juga sabun Begitu juga Dalam air mineral Ada yang harganya Sekian Jenisnya macam-macam Dengan kualitas Ataupun dengan Penawaran Perbedaan Masing-masing Memiliki Motu dan kelebihan Masing-masing Begitu juga handphone Makanya nanti handphone Masuk ke sini juga bisa Karena dia akan memberikan Kelebihan-kelebihan Fitur Pada aplikasi Ataupun pada Smartphone Ini contoh-contohnya Seperti ini Ciri-ciri Seromo Menurusannya lebih banyak Dari oligopoli Jadi kalau oligopoli Tadi kan beberapa tuh Sepeda motor Beberapa Tapi kalau seperti yang di Monopolistik ini Lebih banyak Dan sifatnya adalah Alternatif-alternatif Daripada Spesifikasi produknya Kemudian yang keempat Adalah Perusahaan Yang namanya Pasar Macam-macam Macam-macam pasar Yang bernama Monopsoni Monopsoni ini adalah Dimana Berbeda dengan Monopoli Terbalik ya Bahwa Monopsoni ini Pasar yang di dalamnya Hanya terdapat Satu atau beberapa Penjual Untuk satu konsumen Jadi yang membeli itu Hanya satu Contohnya Kalau bahan baku Kopi Perusahaan kopi Ataupun Perkebunan kopi Ada beberapa Tapi biasanya Yang membeli Produk kopi itu Hanya Pemasok-pemasok Tertentu Dia bisa menentukan Harga Dia bisa menentukan harga Begitu juga Ternak ayam Yang membeli Ayam Untuk dijual kembali Makanya Sifatnya ini adalah Biasanya bahan Bahan mentah Barang mentah Kemudian harganya bisa Ditentukan pembeli Produksinya Lebih Produsennya Lebih banyak dari pembeli Pembelinya tak banyak Contohnya Perkebunan Seperti ini Lalu disini ada gambar kereta api Kenapa Ada gambar kereta api Ini untuk contoh Pasar Monopsoni Dimana Pasar Suku Cadang Suku Cadang Tertentu Biasanya Misalnya untuk kereta api Ini hanya bisa dibeli oleh Perusahaan kereta api Pembelinya hanya perusahaan kereta api Terhadap produk yang dijual Oleh beberapa Perusahaan Suku Cadang Kereta api Itu juga dengan mungkin Peralatan Transportasi lain Yang sifatnya khusus Seperti pesawat terbang Dan sebagainya Ini contoh Dari pada pasar Monopsoni Dimana Pasarnya terdiri dari beberapa Atau mungkin satu Dari penjualnya Dan pembelinya juga Hanya Satu Dan sangat terbatas Baik kita lanjutkan Kemudian Ada macam-macam pasar Yang tadi kita sebutkan Yang berupa Faktor Pasar Input Yang berupa pasar input Yang ini berupa Pasar tenaga kerja Jadi pasar input ini Adalah faktor-faktor Yang mendukung Terjadinya Sebuah pasar industri Pertama Tenaga kerja Tentu balas jasanya Berupa gaji dan Keuntungan Dari tenaga kerja Yang disumbangkan Karena biasa kita lihat ya Ada mungkin Orang cari kerja Ada juga perusahaan Yang butuh tenaga kerja Maka terjadi disitu Pasar Pasar tenaga kerja Biasa disebut dengan Pursa tenaga kerja Kemudian pasar sumber daya alam Ini biasanya untuk Membuat suatu produksi Produsen biasa Menyewa tanah Menyewa kiosk Untuk berjual Maka disitu disebut Sumber daya alam Meskipun Sifatnya murni Biasanya dalam hal Sumber daya alam itu Tanah ya Lahan untuk Melakukan produksi Kemudian ada disebut Pasar modal Pasar modal ini tentunya Yang memberikan Kontribusi dalam Membantu Pinjaman dana usaha Yang biasa kita sebut Dengan investor Biasanya Pasar modal ini Terlibat oleh Orang-orang yang Berkelebihan dana Kemudian yang keempat Ada yang disebut Pasar kewirausahaan Yang mana di dalamnya Adalah terdiri dari Manusia-manusia yang Memiliki kemampuan Untuk bisnis Biasa disebut dengan Bisnismen Dimana mereka ini Memiliki kemampuan Untuk mengolah Ketiga Faktor ini Baik itu Pasar tenaga kerjanya Dia bisa mengolah Sumber daya alamnya Dia bisa mengolah Modalnya Maka mereka menjadi Seorang bisnismen Bisa menjadi Seorang wirausaha Yang akan menghasilkan Produk-produk Jadi Baik dia mendapatkan Keuntungan Maupun nanti Dari usaha Pasar kewirausahanya itu Akan menghasilkan Gaji Ataupun keuntungan Nah disini ada Gambar-gambar yang Mendukung Daripada Contoh Pasar Input Pasar Yang merupakan Pasar Faktor produksi Yang dari input Atau dari sumber Pendukung Terbentuknya Atau terjadinya Sebuah produksi Suatu barang Kita lanjutkan Pada Materi yang lain Masuk pada Peran IPTEC Terhadap perubahan pasar Nah Disini kita akan Saudari Tentang peran IPTEC Pasar ini akan berubah Perkembangan teknologi Ini akan mempengaruhi Perekonomian Dimana yang pertama Dia akan memperpendek Jarak penjual pembeli Kalau yang sekarang Penjualnya ada di Sumatera Penjualnya Pembelinya ada di Jakarta Ataupun dimana-mana saja bisa Dengan Seluler Misalnya Dengan handphone Kemudian Menambah jangkauan pasar Tentu saja Dengan akses internet Sekarang Bisa menawarkan barang Dari jarak jauh Kemudian Biaya produksi Efficient Ini lari pada produksi Teknologi Pemesinan Ini akan nanti Produksi yang banyak Bisa diproduksi Dalam waktu yang Yang singkat Kemudian Biayanya pun Akan lebih mudah Karena Biasanya tidak Mengandalkan Ganji Tetapi mengandalkan Kerja mesin Sehingga Akan dipangkas Di presensi gaji Kemudian Dengan adanya teknologi ini Produksi akan semakin banyak Wajar Akan banyaknya Produksi-produksi Karena mudahnya dalam memproduksi Suatu barang Kemudian yang kelima Mudah mendapatkan Pemasok Tentu saja Ini akibat Mudahnya komunikasi Perkembangan pasar online Oke Dimana-mana kita lihat Macam-macam pasar online Dengan teknologi Kemudian Produk juga semakin beragam Jelas saja Inovasi produk juga semakin meningkat Karena semakin tingginya Teknologi Kemudian Yang menguntungkan Daripada Pembeli Adalah Persaingan Semakin besar Artinya seorang Produksen Akan menetapkan harga Dia akan Bertimbang-timbang Karena persaingan Di antara Produksen Sangatlah besar Dimana disini Konsumen Bisa saja Dapat memilih Ya Dapat menentukan pilihan Sesuai dengan Keinginan Dan sesuai dengan harga Yang dapat Dijangkau oleh Para pembeli Baik analis kalian Ini penjelasan singkat Dari penjelasan Tentang pasar Dalam Perkenomian Mungkin di Indonesia Beberapa contoh Mudah-mudahan ini penjelasan Dapat memberikan Kepahaman Kepada anak-anak sekalian Dan ini Anak-anak dapat Mengulang kembali Untuk lebih memahaminya Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax